Di Pine Hill, sebuah kota kecil yang tenang dan indah, pembunuhan kecil terhadap Jennifer Johnson mengejutkan warga di sana. Kota pinggiran yang damai itu dinodai oleh nafsu dan pengkhianatan yang menyingkap sisi kelam dari kehidupan yang tampaknya normal. Kehidupan dua pasangan, Daniel dan Linda Garner, serta Mark dan Jennifer Johnson, terjalin sedemikian rupa sehingga mengarah pada obsesi, penipuan, dan akhirnya pembunuhan. Daniel Garner adalah seorang arsitek yang dikenal karena sikapnya yang menawan dan pernikahan yang tampaknya sempurna dengan Linda, seorang guru sekolah yang berdedikasi. Mark Johnson, seorang penasihat keuangan yang sukses, dan istrinya Jennifer adalah teman terdekat keluarga Garner. Kedua pasangan ini berbagi lebih dari sekedar arcara barbecue bersama atau liburan akhir pekan. Mereka juga terlibat dalam pertukaran istri atas dasar suka sama suka, yang awalnya membawa kesenangan dan gairah dalam hidup mereka. Namun, di balik permukaan gaya hidup yang tidak normal ini, emosi yang berbahaya sedang memuncak. Ketertarikan Daniel pada Jennifer tumbuh menjadi obsesi yang sangat besar, sehingga Linda istrinya sangat menyadari perubahan perasaan Daniel. Jennifer yang merasakan intensitas perasaan Daniel memutuskan untuk mengakhiri perjanjian tanpa menyadari konsekuensi mematikan dari keputusannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Daniel dan Linda Garner telah menikah selama 10 tahun, dan dari luar, pernikahan mereka tampak sebagai pernikahan panutan yang stabil dan penuh kebahagiaan. Daniel adalah seorang arsitek sukses yang terkenal dengan desain inovatif dan kepribadian karismatik. Sedangkan Linda adalah seorang guru kelas 3 SD yang dicintai oleh murid-muridnya dan dihormati oleh rekan-rekannya. Mereka tinggal di sebuah rumah menawan di Maple Street, yang dikelilingi oleh taman yang dirawat dengan baik. Mark dan Jennifer Johnson pindah ke Pine Hill 5 tahun yang lalu, dan dengan cepat berteman baik dengan pasangan itu. Mark adalah seorang penasehat keuangan yang selalu ramah dan terkenal dengan kehidupan pestanya. Jennifer dengan kecantikannya yang mencolok dan kepribadian yang memikat juga sama populernya. Persahabatan mereka dengan pasangan Garner berkembang karena minat yang sama dan saling menghormati. Gagasan pertukaran istri pertama kali dikemukakan saat pesta makan malam di rumah Daniel, yang dipicu oleh anggur dan percakapan beralih ke topik hubungan terbuka. Yang mengejutkan, konsep tersebut disambut dengan rasa penasaran dan antusias dari kedua pasangan. Selama beberapa minggu berikutnya, ide tersebut dibahas lebih serius, dengan semua pihak setuju atas batasan dan aturan yang dibuat untuk memastikan hubungan pernikahan mereka tetap utuh. Pertemuan pertukaran pertama terasa canggung namun mengasyikan. Daniel dan Jennifer, Mark dan Linda. Pertukaran malam itu adalah pengalaman yang mendebarkan dan menegangkan, tetapi membuat mereka bersemangat untuk meneruskan kegiatan itu lebih lanjut. Apa yang dimulai sebagai eksperimen sesekali, segera menjadi bagian rutin dalam kehidupan mereka. Awalnya pengaturan tersebut tampaknya berjalan dengan baik. Kedua pasangan tampak lebih bahagia dan lebih harmonis. Mereka tetap mempertahankan aktivitas sosial mereka dan sering mengadakan pesta serta pergi berlibur bersama-sama. Rahasia mereka dijaga dengan hati-hati dan hanya dibahas di dalam rumah atau selama pertemuan pribadi. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan kecil mulai muncul, terutama dalam perilaku Daniel. Dia mulai menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa pada Jennifer, seringkali mencari alasan untuk menghabiskan waktu sendirian bersamanya. Linda, istrinya, memperhatikan perubahan perilakunya yang semakin meningkat, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Dengan harapan itu hanyalah sebuah fase. Mark juga tampaknya tidak menyadari hubungan mereka yang semakin meningkat. Ketertarikan Daniel pada Jennifer berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan meresahkan. Dia mendapati dirinya memikirkan Jennifer terus-menerus, mengingat kembali pertemuan mereka dalam pikirannya, dan mendambakan lebih banyak waktu bersamanya. Ketertarikan Daniel pada Jennifer bukan lagi sekedar sensasi, tapi telah berkembang menjadi obsesi yang sangat menyita seluruh waktunya. Dia memikirkannya tanpa henti, pikirannya melayang kepertemuan mereka saat rapat kerja, bahkan saat makan malam keluarga. Dia mulai mencari cara untuk sering berada di dekatnya, dengan sukarela membantu tugas-tugas yang biasanya dikerjakan Mark, dan lebih sering mengundang pasangan itu untuk pertukaran. Linda mulai memperhatikan perubahan pada suaminya. Awalnya dia mengkaitkannya dengan kegembiraan gaya hidup baru mereka, tetapi segera menjadi jelas bahwa ketertarikan Daniel pada Jennifer melampaui batas yang mereka setujui. Daniel menjadi mudah tersinggung dan menjaga jarak ketika mereka hanya berdua, dan percakapannya seringkali mengarah pada kebiasaan dan apa yang disukai Jennifer. Pada suatu malam ketika bersih-bersih setelah pesta makan malam, Linda mengkonfrontasi Daniel, dan dia bereaksi defensif. Linda yang tidak ingin pernikahannya hancur, berusaha mengabaikan kekhawatiran dan kecemburuannya. Namun kecurigaannya semakin tumbuh ketika dia menemukan Daniel sedang menatap Jennifer selama pertemuan. Tatapannya lama dan intens. Jennifer juga mulai merasakan obsesi Daniel yang semakin besar padanya. Awalnya dia tersanjung oleh perhatian Daniel, tapi segera dia merasa tidak nyaman. Sentuhan Daniel menjadi lebih posesif dan kata-katanya lebih intim. Jennifer mendiskusikan ketidaknyamanannya dengan Mark, tetapi Mark percaya bahwa Daniel hanya lebih ekspresif dalam tindakannya. Titik balik terjadi selama perjalanan akhir pekan ke kabin di tepi danau. Kedua pasangan itu berlibur bersama dan menikmati waktu jauh dari rutinitas mereka. Namun liburan itu semakin memperjelas ketertarikan Daniel. Ia memonopoli waktu Jennifer, bersikeras untuk membawanya keluar ke danau sendirian, meninggalkan Mark dan Linda di kabin. Jennifer berusaha untuk menghindar sehalus mungkin. Suatu malam saat duduk di dekat api unggun, Daniel membuat komentar yang melewati batas. Dia mengatakan tentang akan meninggalkan segalanya dan memulai dari awal dengan Jennifer. Jennifer yang kaget dan gelisah, pamit diri untuk pergi tidur lebih awal. Linda yang mendengar percakapan itu kembali mengkonfrontasi Daniel. Kali ini dia tidak langsung menyangkal, tetapi menolak untuk mengakui kedalaman perasaannya. Rasa frustrasi Linda semakin besar saat dia menyadari betapa besarnya obsesi Daniel. Dia mencintai suaminya, namun semakin menyadari bahwa kegilaan suaminya pada Jennifer dapat menghancurkan pernikahan mereka dan persahabatan mereka dengan keluarga Johnson. Setelah itu, perilaku Daniel semakin tidak menentu. Dia mulai mengikuti Jennifer di luar rencana pertemuan mereka. Daniel tiba-tiba muncul di kelas yoganya dan bahkan muncul di tempat kerjanya. Kegelisahan Jennifer berubah menjadi ketakutan. Dia curhat pada seorang teman dekat yang menasihatinya untuk menjauhkan diri dari Daniel sebisa mungkin. Jennifer memutuskan untuk mengakhiri hubungan pertukaran pasangan mereka. Dia berharap dengan melakukan itu, Daniel akan sadar dan mereka semua dapat kembali ke kehidupan masing-masing tanpa menyebabkan kerugian lebih lanjut. Pada suatu malam ketika Mark sedang dalam perjalanan bisnis, Daniel tiba-tiba muncul di rumah Jennifer tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jennifer mempersilahkannya masuk untuk menghindari keributan. Mereka duduk di ruang tamu. Udara dipenuhi ketegangan yang tidak terucapkan. Daniel mengakui perasaannya pada Jennifer dan berbicara tentang masa depan di mana mereka bisa bersama sejarah terbuka. Jennifer merasa ngeri. Dia mencoba menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak lebih dari sekedar selingan untuk bersenang-senang. Ketika pernyataan Daniel menjadi lebih intens, ketakutan Jennifer berubah menjadi kemarahan. Dia harus mengakhiri ini sebelum menghancurkan pernikahannya sendiri dan persahabatannya dengan Linda. Jennifer memberitahu Daniel dengan tegas bahwa perjanjian mereka sudah berakhir dan bahwa dia perlu menghormati batasannya dan pernikahannya. Daniel tampak terguncang, mencoba membujuknya untuk mempertimbangkan kembali, tetapi Jennifer tetap pada pendiriannya. Selama beberapa hari berikutnya, Jennifer menghindari Daniel. Berharap Daniel akan sadar. Dia menceritakan pada Linda yang mendengarkan dengan berat hati. Linda tahu obsesi suaminya sudah keterlaluan, dan meskipun dia ingin mendukung Jennifer, dia juga merasakan kesetiaan yang menyimpang kepada Daniel. Dia berjanji pada Jennifer bahwa dia akan berbicara dengan Daniel. Namun obsesi Daniel semakin dalam, dia mulai muncul di tempat kerja Jennifer, menunggunya berjam-jam, dan meninggalkan pesan-pesan yang mengungkapkan cinta abadinya. Jennifer yang merasa semakin tidak aman, memutuskan untuk menghadapinya untuk terakhir kalinya, dengan harapan membuat dia memahami betapa sakitnya tindakannya. Mereka bertemu di taman yang agak terpencil. Jennifer menegaskan kembali bahwa perjanjian mereka telah berakhir, dan bahwa perilakunya tidak dapat diterima. Jennifer memohon padanya untuk melepaskan dan melupakannya, berharap mereka dapat kembali ke pasangan masing-masing. Daniel tidak dapat menerima penolakannya. Tanpa sepengetahuan mereka, Linda telah mengikuti Daniel ke taman. Dia melihat konfrontasi mereka dari kejauhan. Dia dapat melihat kesedihan di wajah Daniel, dan tekat bulat pada Jennifer. Selanjutnya, saat perdebatan meningkat, keputusasaan Daniel berubah menjadi kemarahan. Penolakan Jennifer untuk memenuhi fantasinya terasa seperti pengkhianatan. Dan dia menuduhnya telah menghancurkan hidupnya. Linda merasakan gelombang kepanikan. Dia tahu dia harus turun tangan sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Dia melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati keduanya. Suaranya bergetar ketika dia memanggil Daniel. Kehadiran Linda membuat Daniel tersadar dari amarahnya. Jennifer kemudian segera berjalan pergi dan bertekad untuk membuat jarak sejauh mungkin. Linda yang sekarang sendirian dengan suaminya mencoba menenangkannya. Dia meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan cara untuk melewati semua itu. Konfrontasi di taman itu telah menghancurkan Daniel. Dia kembali ke rumah malam itu dengan pikiran penuh kemarahan, pengkhianatan, dan keputusasaan. Selama beberapa hari berikutnya, perilaku Daniel menjadi semakin tidak menentu. Dia terombang-ambing antara kemarahan yang hebat dan keputusasaan yang dalam. Dia tidak pergi bekerja dan menghabiskan hari-harinya tenggelam dalam penolakan Jennifer dan ketidakadilan yang ia rasakan. Dia juga menutup diri dari Linda. Sementara itu di sisi lain, Jennifer bertekad melanjutkan hidupnya. Dia menghindari semua kontak dengan Daniel, fokus pada pekerjaannya, dan hubungannya dengan Mark. Dia belum memberitahu sepenuhnya kepada Mark tentang obsesi Daniel, karena takut akan reaksi suaminya itu. Jennifer berharap dengan memutuskan hubungan, Daniel pada akhirnya akan menerima dan meninggalkannya. Pada suatu malam, Jennifer pulang kerja dan menemukan Daniel sedang menunggunya di luar rumahnya. Dia mendekatinya dengan hati-hati. Suaranya stabil tetapi tegas ketika dia menyuruhnya untuk pergi. Daniel, matanya liar karena putus asa, meminta satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Jennifer merasa permintaannya sia-sia dan mencoba berjalan melewatinya. Tetapi Daniel meraih lengannya. Cengkramannya erat dan menyakitkan. Jennifer bisa melihat kegilaan di matanya. Dia berjuang untuk melepaskan tangannya. Suaranya meninggi saat meminta Daniel melepaskannya. Teriakannya lalu menarik perhatian tetangga yang keluar untuk melihat apa yang terjadi. Melihat itu, Daniel melepaskan Jennifer dan melarikan diri. Jennifer tergunjang dan ketakutan. Setelah berterima kasih kepada tetangganya, ia bergegas masuk dan menelepon Linda. Berharap menemukan cara untuk menyelesaikan situasi mereka tanpa melipatkan polisi. Linda mendengar ketakutan dalam suara Jennifer setuju untuk bertemu dengannya keesokan harinya untuk membahas bagaimana menangani Daniel yang semakin berperilaku tidak stabil. Keesokan harinya, Linda bertemu Jennifer di sebuah kafe setempat. Jennifer tampak kelelahan dan tegang, menjelaskan pertemuannya dengan Daniel dan ketakutannya yang semakin besar terhadap keselamatannya. Linda mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia berjanji kepada Jennifer bahwa dia akan berbicara dengan Daniel dan membuatnya mengerti bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Setelah pertemuan itu, Linda kembali ke rumah dan menemukan Daniel dalam keadaan gelisah. Dia mengkonfrontasinya. Daniel yang merasa terpojok menyerangnya dengan menuduhnya memihak kepada Jennifer dan mengkhianatinya. Pertengkaran meningkat dan Linda yang khawatir akan keselamatannya sendiri pergi meninggalkannya ke kamar. Malam itu, pikiran Daniel menjadi semakin gelap. Dia tidak bisa menerima bahwa Jennifer telah menolaknya dan istrinya menentangnya. Dalam pikirannya yang tidak beres, ia yakin bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan situasi ini adalah dengan menghilangkan sumber rasa sakitnya. Dia memutuskan bahwa jika dia tidak bisa memiliki Jennifer, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Malam itu, Daniel berjalan ke rumah Jennifer. Dia tahu Mark sedang pergi ke luar kota dan Jennifer sendirian. Daniel menerobos masuk melalui jendela samping dan berjalan ke kamar tidur tempat Jennifer berbaring. Ketenangan Jennifer memicu kemarahan dan keputus asaannya. Dia mengambil pisau dapur dan mendekatinya. Pikirannya dipenuhi dengan campuran antara cinta dan kebencian. Jennifer terbangun dan melihat Daniel berdiri di hadapannya dengan pisau di tangan. Dia mencoba berteriak, tetapi Daniel menutup mulutnya dan langsung menusukkan pisau itu ke dadanya. Setelah membunuh Jennifer, Daniel melarikan diri. Tangannya berlumuran darah Jennifer. Dia kembali ke rumah di mana Linda menemukannya kemetar dan linglung. Dia segera menyadari apa yang telah Daniel lakukan. Linda memutuskan untuk membantunya menutupi kejahatan itu. Kehidupan yang telah mereka bangun, rahasia yang mereka simpan, semuanya dipertaruhkan. Linda tahu bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus bertindak cepat. Dia membawa Daniel ke kamar mandi dan menyuruhnya untuk melepas pakaiannya dan membasu darah yang menempel. Linda mengumpulkan pakaiannya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Dia menggosok lantai tempat Daniel berjalan, memastikan untuk menghilangkan bekas darah. Setelah Daniel bersih, Linda memaksanya untuk menceritakan setiap detail tentang apa yang telah terjadi. Kemudian, Linda menyusun rencana untuk membuat alibi dan membuang bukti apapun yang menghubungkan Daniel dengan pembunuhan itu. Dia menelepon seorang teman terpercaya dan mengklaim bahwa Daniel telah bersamanya sepanjang malam untuk memastikan alibi mereka didukung. Lalu, dia pergi ke daerah terpencil di luar kota di mana dia membakar pakaian Daniel yang berlumuran darah dan senjata pembunuhnya. Sambil berdoa agar apinya melahap semua bukti yang tersisa. Polisi mewawancarai semua orang di lingkungan itu termasuk mereka. Daniel meskipun tampak tertekan berhasil menghindari timbulnya kecurigaan. Penyelidikan tampaknya terhenti tanpa petunjuk nyata yang mengarah kepada Daniel. Meskipun awalnya mereka berhasil lolos dari kasus ini, dampak psikologis dari pembunuhan itu sangat membebani Daniel dan Linda. Daniel menjadi semakin paranoid dan yakin bahwa polisi sedang mengincarnya. Dia menarik diri dari teman-teman dan koleganya, mengisolasi dirinya dalam jaringan ketakutan dan penyesalan. Linda yang tampak tenang di luar merasakan rahasia itu menekannya. Dia menjadi sangat waspada, mengamati setiap interaksi dan perilaku untuk mencari tanda-tanda kecurigaan dari orang-orang di sekitar mereka. Minggu-minggu setelah pembunuhan Jennifer adalah sebuah ketegangan tak berujung bagi mereka. Linda bertugas untuk mengelola paranoia Daniel sambil memastikan penampilan publik mereka tetap menawan. Dia memantau berita untuk mengetahui perkembangan terbaru dalam penyelidikan. Linda merasa lega karena polisi nampaknya tidak memiliki petunjuk yang kuat. Namun dia tahu bahwa pempertahankan penyamaran mereka memerlukan lebih dari segedar alibi yang mereka perlukan untuk menciptakan narasi yang akan mengalihkan kecurigaan polisi dari Daniel. Pada pertemuan sosial, Daniel berperan sebagai teman yang berduka. Dia berbicara tentang Jennifer dengan campuran rasa suka dan duka. Matanya sering berlinang air mata. Mark yang merasa hancur dan sangat membutuhkan jawaban, sangat menghargai empati Daniel. Tidak pernah mencurigai keterlibatan temannya itu dalam kematian istrinya. Sementara itu, kondisi mental Daniel semakin memburuk. Rasa bersalahnya terwujud dalam mimpi buruk dan halusinasi. Ia mulai tenggelam dalam minuman keras untuk mencari hiburan. Pada suatu malam, Daniel mengaku kepada Linda bahwa dia tidak bisa lagi hidup dengan rasa bersalah, sehingga dia harus berterus serang pada polisi. Linda yang panik mencoba menenangkannya. Dia menyarankan agar mereka melakukan perjalanan singkat ke luar kota. Mereka pergi ke kabin terpencil di pegunungan dengan harapan akan membantu Daniel mendapatkan kembali ketenangan. Di sana, Linda juga melatih Daniel tentang cara menangani pertanyaan polisi dan interaksi dengan publik, hingga dia dapat merespon tanpa ragu. Tekad Linda untuk menghindari hukuman penjara, memicu dorongan tanpa henti untuk menjaga kisah mereka tetap sempurna. Sekembalinya ke Pine Hill, Daniel dan Linda melanjutkan hidup mereka dengan semangat baru. Meskipun Daniel masih dihantui oleh tindakannya, dia tampil normal. Linda terus mengatur interaksi mereka dengan masyarakat untuk memastikan mereka tetap tidak dicurigai. Namun, teman dan tetangga mereka mulai memperhatikan peningkatan kebiasaan minum-minum dan perilaku Daniel yang tidak menentu. Selain itu, bisikan tentang kemungkinan keterlibatannya dalam kematian Jennifer mulai beredar. Detektif Mitchell memawancarai mereka berdua secara terpisah dan mencatat adanya ketidaksesuaian dalam cerita mereka. Nalurinya mengatakan bahwa ada cerita-cerita lain yang disembunyikan. Dan minggu-minggu berikutnya, bukti-bukti baru muncul. Analisis forensik dari catatan telepon Jennifer mengungkapkan serangkaian pesan teks yang semakin putus asa dari Daniel, yang menunjukkan obsesinya terhadap Jennifer. Mitchell membawa Daniel untuk diinterogasi lebih lanjut dan menekannya pada ketidakkonsistenan dalam alibinya dan sifat hubungannya dengan Jennifer. Daniel berjuang menjaga ketenangannya untuk tetap pada cerita yang telah dilatih Linda. Tetapi kegugupan dan jawaban-jawabannya yang mengelak hanya meningkatkan kecurigaan para detektif. Titik terang terlihat ketika seorang tetangga menyampaikan informasi penting kepada polisi. Mereka melihat mobil Daniel diparkir di dekat rumah Jennifer pada malam pembunuhan dan teringat perilaku aneh yang dia tunjukkan. Kesaksian ini dikombinasikan dengan bukti forensik dan perilaku Daniel yang tidak menentu sudah cukup bagi polisi untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan di rumah Daniel. Saat penggeledahan, polisi menemukan bekas darah yang merembes ke papan lantai meskipun Linda telah membersihkan secara menyeluruh. Bukti yang memberatkan ini ditambah dengan kesaksian dari saksi dan catatan ponsel memberikan gambaran yang cukup jelas tentang situasi mereka. Detektif Mitchell membawa Daniel untuk sesi interokasi lagi, kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Dia memaparkan semua bukti yang telah mereka kumpulkan, catatan telepon, kesaksian para saksi, dan temuan forensik. Daniel terpojok dan kewalahan di bawah tekanan yang diberikan Mitchell. Dia menyarankan bahwa jika Daniel berterus terang, dia mungkin akan menerima hukuman yang lebih ringan. Pada akhirnya, Daniel tidak mampu menahan beban kesalahannya dan pertanyaan tanpa henti. Dia mengaku membunuh Jennifer. Dalam pengakuannya, Daniel juga melibatkan Linda, mengungkapkan perannya dalam menutupi perbuatannya. Bagaimana Linda membantunya membersihkan, membuang barang bukti, dan membuat alibi. Linda awalnya menyangkal keterlibatan apapun, tetapi ketika Mitchell merinci bukti dalam laporan Daniel, Linda menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari kebohongan yang dibangunnya. Dia mengaku telah membantu Daniel, menjelaskan bahwa dia melakukannya karena rasa kesetiaan yang salah dan takut kehilangan segalanya. Persidangan Daniel dan Linda Garner menarik perhatian warga Pinehill dan wilayah sekitarnya. Daniel didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama, dan Linda didakwa membantu dalam pembunuhan dan menghalangi keadilan. Keduanya mengaku bersalah atas dakwaan masing-masing. Daniel dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedangkan Linda, karena kerjasamanya dalam penyelidikan dan catatannya yang bersih, dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 10 tahun menjalani hukuman. Sementara Mark Johnson menemukan sedikit penghiburan dari hasil persidangan, tetapi dia tidak akan dapat mengembalikan istri tercintanya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.